Hai, semuanya semuanya kembali ke YouTube channel Balik lagi bareng aku, Krisel Oke teman-teman, jadi untuk hari ini Ceritanya aku bakal tutorial makeup lagi Setelah sekian lama Jarang tutorial makeup Mungkin kalian udah ngeliat di judulnya Itu agak sedikit aneh dan menurutku Garing banget di sebelahnya Cuman gak tau kenapa aku pengen bikin judul itu Karena sekarang lagi musim itu kan Virus, kenapa aku tulis Virus Corona, aku anggap jerawat-jerawat Atau bekas jerawat yang ada di wajah aku Ini adalah virus itu gitu ya Ini aku bakal bikin makeup look Yang bisa kemana aja gitu Jadi bisa untuk kondangan Bisa untuk kerja Bisa untuk arisan dan sebagainya Kemungkinan gak akan terlalu Kayak bold banget Jadi akan biasa-biasa aja Cuman makeup ini bisa juga Untuk yang mempunyai Beberapa bekas jerawat kayak aku So ya, biar gak terlalu lama-lama Banyak cincong dan takut baterai Kamera aku juga habis, kita langsung aja ke videonya Check this out Sorry ini basah bekas cuci muka Barusan, sepertinya rambut aku Akan aku gulung ke atas Super dipergerahnya Udah ya Yang pertama Seperti biasa Aku bakal pakai primer Cuman Karena disini makeup aku tuh Kayak buat ke Mana aja masuk Biar keliatan flawless Jadi aku ganti Gak pakai primer aja deh Aku jadinya pakai Sun Protection UV Perfect Matte Yang sering aku pakai untuk makeupin orang Atau makeup aku sendiri Yang L'Oreal UV Perfect Matte & Fresh Ini cocok banget buat aku Karena kebetulan muka aku juga Agak kombinasi ada minyaknya Ada dry skinnya juga Aku pakenya cukup segini Emang sih ini Cahayanya terang banget Harus jauhin lagi Oke, udah agak jauh ya Oke, segini Langsung aku total-total aja Dan kalian jangan lupa Dan kalian jangan lupa Sebelum mau makeupan Cuci tangan Dengan sebersih mungkin Oke Oke, setelah pake ini Dan ini cepet banget keringnya Karena aku pakenya sedikit gak terlalu banyak Jadi gak terlalu basah Sekarang langsung ke foundationnya Untuk foundationnya sendiri Disini aku masih suka dengan Full Coverage Liquid foundation yang YOU Ini yang nomor 03 beige Karena waktu itu aku bingung banget Harus pake warna yang mana Sedangkan warna kulit aku tuh kayak putih Enggak Kuning Enggak Dan gelap banget juga Enggak Jadi kayak sawo matang gitu loh Cuman memang ini Hasil akhirnya Dia kayak gak terlalu full banget Nge-cover wajah Nanti aku bakal kasih lagi Dengan concealer Untuk nutupin bekas-bekas jerawat aku Dan enaknya si foundation ini tuh gak terlalu berat Makanya aku suka banget dengan foundation ini Aku kasih dulu di beberapa area Untuk alisnya Aku bakal kasih terakhir aja Biasanya aku alis dulu Tapi gak tau kenapa Separang pengen Ke applicationnya dulu aja Kasih juga ke leher Biar agak sesamaan gitu Dan yang aku suka juga dari foundation itu Kayak Wangi-wangi Krim-krim Makanan Aku pake ini dua Dua pump aja Gak terlalu banyak Nanti karena mau pake lagi concealer Takutnya terlalu Nge-jeblak gitu Dan Kayaknya aku bakal Apply Menggunakan brush Brush dulu Nanti aku bakal tap-tap Menggunakan Pumpnya Dari Si Instaperfect Yang ini Dari warna Instaperfect Karena menurut aku Kalo pake ini Nyerup banget ke kulit Dibandingkan harus Pake beauty blender Males Untuk dikasih air Yang gitu loh Kalo misalnya kalian Pengen pake beauty blender Ya gak apa-apa sih Ini Kemauan aku aja Pengen Liat Jerawat-jerawatnya masih keliatan kan Of course Karena Memang sih Foundation-nya aku gak terlalu Pake banyak Seperti yang aku bilang tadi Untuk si warnanya juga gak terlalu jauh Dari leher Warna leher aku Dari tangan aku juga gak terlalu jauh Lanjut aku mau langsung ke concealer Untuk nutupi noda-noda aku aja Kalo bisa kalian bertanya Kak makeup ini bisa gak sih Untuk kekondangan yang Dimana Acaranya itu lama banget Apa harus di build up lagi Atau enggak Kalo misalkan Nanti Hasil akhirnya Kalian mau pake setting spray Dan setting spraynya itu Yang memang tahan lama Sampai belasan jam Mungkin bisa bertahan lama ya Mungkin Karena belum tentu juga sih Kadang Tapi kalo misalkan Kalian gak pake setting spray Sepertinya gak akan lama sih Ya aku bisa Hitunglah paling Empat atau lima jam Makeup kalian udah bakal meleleh lagi Apalagi kalo acaranya itu di luar Outdoor Tapi kalo misalkan Indoor dan ada AC nya Makeup kalian akan terselamatkan ya guys Walaupun kalian pake Misalkan Fondation nya itu sedikit Kayak aku gini Aku mau pake concealer yang dari Focalure Yang concealer ini sebenernya aku salah milih Bukan salah milih sih Sebenernya warnanya Memang gak ada yang terlalu gelap ya Kalo yang Focalure ini Dan Waktu itu ya Ini aku dapet dari Focalure nya Yang waktu itu Pernah ngirimin aku Dan aku sempet Bikin tutorialnya juga Jadi yaudah yang ada aja Kita pake Ini netral Tapi netralnya itu Kayak putih banget Kayak gini Aku mau pake di bawah mata sedikit Terus bekas-bekas jerawat Oke Aku mau Apply lagi pake brush Ini aja yang tadi Ini kayaknya kebanyak Gak kira-kira sih aku pakenya Lu biasanya concealer nya Gak terlalu kayak seputih ini Waktu banyak-banyak kan Aku pake yang Maybelline ini Sabar 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 Oh jadi kemana-mana guys Biasanya aku pake yang Maybelline Cuman aku coba lagi yang Focalure Sayang banget Karena masih penuh Ini aku pake Dan jadinya dipakenya semuka-muka Cuman emang bener nih Bekas-bekas jerawat aku tuh ketutup Parah Walaupun dia harganya lebih murah Dari Maybelline Tapi ini dia bisa ngecover Bekas-bekas jerawat aku tuh Aku bakal tap-tap menggunakan Pumps Yang dari Baby Cushion nya warna ini Biar agak lebih nempel gitu loh Konturnya seperti biasa Aku masih suka dengan yang si Focalure ini Nomor 3 Coffee Kalo menurut kalian salah Cara penggunaan aku untuk nempelin kontur Yang penting hasil akhirnya ya guys Kalian terserah mau pake kayak gimana bentukannya Yang penting hasil akhirnya kalian harus balance ya Kayak perhitungan matematika Walaupun cara rumusnya tuh berbeda Yang penting hasil akhirnya tuh Bener Ini lagi Karena lebih enak menurutku Next Sekarang aku mau lanjut ke Backing Orang mah backing tuh kue Memang luka Backing Aku pake Apa namanya Wardah Everyday Luminous Face Powder Yang nomor 02 Beige Ini warnanya sama banget Dengan foundationnya yang tadi Aku simpen di Bawah sini Bawah sini juga Sisanya Aku Peperin Lamocot ke Nih Nah tambah lagi Buat sini Dijamin dulu yang ini Sekarang Bakal masuk ke Alis dulu Alisku ini sebenernya Udah tebal banget Dan udah lama juga gak dikerok Nah Karena berhubung dari kalian juga Dulu pernah ada yang nanya Gimana caranya Bisa bikin alis Tanpa harus dikerok Dan untuk si Bawah alis itu gak keliatan Kalau aku sih Kayak biasa aja Mukir dulu Alisnya Nanti setelah selesai Alisnya Baru aku kasih conceal lagi Di bagian bawah Biar sebelum alis Yang kecil-kecilnya gak Aku liatan Sepertinya aku bakal pake yang Emina Agent of Brow Yang warna hitam Karena warna hitam ya Alis aku Ini aku bakal ukir dulu aja Sedikit Biar keliatan lancip Dibikin jelek dulu aja Gak apa-apa Gak usah terlalu rapi dulu Kita arsir dulu Biar agak lebih rapi gitu ya Pake spatula Nih Dibikin lebih rapi dulu Ditarik kayak gini Sekarang tinggal kita ukir Menggunakan foundation Terserah kalian mau menggunakan foundation Atau menggunakan BB cream Atau concealer Tapi disini aku mau pake concealer Yang Concealing base Dari Pixie yang ini Karena ini bener-bener creamy banget Jadi bisa ngutup parah Untuk bagian Bulu Alis kalian yang bawah Nanti untuk produk-produk yang aku pake Aku bakal isi di description box Seperti biasa Anjir Seperti biasa Udah lama juga Lu kagak make up juga Aduh Iya Untuk penghematan daya tahan baterai Oke Kamera Jadi nanti Aku bakal balik lagi Dan selesain alis yang sebelah sini Oke Oke guys Kembali lagi Ini ceritanya udah lumayan selesai Jadi aku mau pake mascara Barat Untuk bagian bulunya Tentunya ini warna hitam Biar bikin keras gitu loh Biar bulu-bulu Alisnya tuh gak kemana Sekarang lanjut ke mata Ini untuk matanya sendiri Aku gak bakal yang bikin rame lagi juga Jadi aku mau kasih yang agak warna-warna soft Dan aku pake eyeshadow dari Focalure juga Yang ini Nomor 1 High Paris Paris yang ini ya Aku mau kasih dulu warna Cut crease yang bagian mata dalamnya dulu Keseluruhan tentunya Yaitu warna yang paling muda Paling muda banget sih enggak ya Udah agak tua juga Yang L Sheels L Yes Apalah itu ya Pokoknya ini adalah warna yang travel katanya Karena saking muda warnanya Jadi gak langsung keliatan banget gitu loh Dan lanjut Aku mau kasih bagian bawahnya juga Biar semangat Blending again Lanjut warna yang kedua Aku mau kasih warna yang agak lebih gelapnya lagi Yaitu yang Eiffel Tower Yang ini Masih yang matte Ini agak lebih pigmented Warnanya lebih Nyala Seperti ini Dan waktunya sekarang aku kasih warna yang agak Shimmery Agak ada bling-blingnya gitu Grand Palace Yang ini Masih sama sih dengan warna-warna yang matte Cuman biar gak terlalu keliatan ngejreng banget Ya Jadi aku bakal kasih di tengahnya segini aja Kayak keliatan glowing aja sih Jangan terlalu kayak meledak warnanya bling-bling beringas gitu Menurut warnanya aku kasih yang Ya yang warna biasa aja lah ya Aku kasih yang ini aja Yang Luxebourg Luxebourg Oh ini nama-nama yang aku gak ngerti sama sekali Pokoknya kalian kalau punya yang palette ini Kalian bisa searching aja itu Kenapa bisa dikasih nama itu Elenernya masih dengan focal Oh kebanyakan focal ya Ada sih yang Wardah Cuman aku tuh gak suka Yang bentukannya itu kayak Liquid gini loh Itu Gak rata banget Maksudnya gak langsung set gitu Gak bisa bikin wing-liner Bisa Cuman maksudnya Agak belibat Jadi aku mending pake yang pen Nih yang penko kalau ruana putih ini Sekarang warnanya udah agak coklat Karena seringnya dipake Dan karena tangan aku kotor Kena bekas-bekas foundation Aku bakal bikin wing-liner Cuman gak yang terlalu gede banget Panjang ke belakang Cuman sedikit aja Aku kasih ujungnya dulu sedikit Baru dari depan Ditarik ke belakang kayak gini Lanjut baru diisi dalamnya Mungkin dari antara kalian juga udah pernah bikin kayak gini Cuman kalau yang belum tau Aku kasih tau ini ya Gak terlalu yang ke atas-atas banget Gak kayak gini aja Cukup Lanjut Aku mau kasih mascara Mascaranya itu dari Maybelline New York The Hipper Curl Waterproof Ini Dari jauh aja ya Soalnya kalau dideketin tuh kayak langsung ngeblur gitu loh Nanti pas dibalikin biasalah kameranya Belum yang mau banget Tolong dimaklum Langsung Aku kasih mascaranya Aku gak cepit dulu bulu mataku Karena bulu mata ini Udah jarang gara-gara aku cepit terus Jadi aku gak mau cepit gini aja biasa Dan sepertinya aku gak akan pakai bulu mata Aku kasih juga untuk bagian bawahnya Nah sekarang aku mau ngerjain mata yang satunya lagi And I'll be back Ini untuk bagian matanya Udah selesai Kelupaan aku sumpah Untuk bagian mascara Untuk eyebrow-nya ini Aku pakai yang dari Focal Urbum Lashes Yang ini Karena ini udah agak Abis Udah agak kering Jadi enak banget buat dipakainnya Kalau misalkan masih basah itu gak enak ya Karena bisa ke kulitnya Oke next Sekarang aku bakal mepaskan Si bedak-bedak yang ada di wajah aku Yang Bagian bawah mata sini Seh Seh Selanjut sekarang aku mau kasih blush on Cuma untuk blush on-nya sendiri Aku mau pakai yang terlalu warna merah Jadi aku mau pakai yang Focal Ur Ini aja Nomor 04 Coral Fantasy Yang aku ambil yang bagian atasnya Warna kuning Plus merahnya sedikit Biar gak terlalu keliatan merah Nanti hasil akhirnya itu agak peach Itu ya Aku bakal kasih yang kuning Merahnya dikit Jadi aku bakal kasih di bagian sini Seperti biasa dong Pipi yang paling menonjuk Aku kasih juga di bawah sini Dan untuk bronzernya Mungkin menurut kalian ini Seperti murahan banget ya Cuman Entah kenapa Aku tuh seneng banget Aku udah lama banget juga Aku pakai Masa tanggangnya itu masih lama sih Ada kisah 4 bulanan lagi Jadi lumayan banget kan Daripada kita buang tuh Masih banyak banget Set Set Dan tentunya di bagian bawah leher Nah Sekarang Kita bakal langsung ke lipstick Warna nude nya Aku bakal kasih yang dari Mana ini Yang dari Purbahtari Ini kesukaan aku banget Pokoknya walaupun sekarang Dia udah patah banget Mau lihat Udah gak ada ini udah patah banget Harus beli lagi nih Yang nomor 81 Diamond Ini kesukaan aku banget Aku mau kasih warna ini dulu Ke seluruh bibir aku Ini Ombre bibir yang paling cocok Untuk Bibir yang Kelihat hitam Kayak aku gini nih Aku kan Bibirnya agak hitam gitu kan Bukan agak lagi Sudah hitam Tapi bukan berarti Aku ngerokok Karena memang aku kan Keturunan Ambon ya Jadi kalo namanya Orang Ambon Orang-orang Timur Itu pasti Bibirnya itu hitam-hitung Tergantung kalo misalkan Tuhan ngasih dia Mujijat ya Jadi bibirnya Kayak orang bule Putih-putih Liptonnya dari Mireya Cosmetics Ini yang nomor 02 Sebenernya yang bagus 03 sih Cuma gak apa-apa Ini aku kasih untuk di bagian Dalamnya Dan setelah itu Aku bakal tambah dengan Lipstick Focalure Yang kapsul ini Ini gak tau aku lupa Warnanya lah Nomor berapa gak tau Aku kasih juga di bagian Jadi kesannya tuh gak merah-merah banget Dan gak coklat-coklat banget Gimana ya jadi Ada merahnya Ada coklatnya Kayak gitu lah Untuk yang terakhir nih Untuk finishingnya Seperti biasa Aku bakal pake Setting spray Cuman setting spraynya itu Yang murah aja Yang pixi Walaupun ini modelnya udah baru ya Kenapa aku masih pake yang ini Karena udah langganan gitu Dari dulu Dari pertama aku suka make up-an Aku suka pake ini Sebenernya bisa aja aku beli yang Setting spray lainnya Yang lebih mahal dari ini Cuman gak tau kenapa Bukan karena harganya juga Aku tuh lebih cocok dengan ini Gitu Gak bikin cerawatan juga Terus emang Aku tahan lama gitu Pake ini Ya Selagi yang murah bisa Set make up aku Ya udah Aku mending pake yang ini aja Gitu Tapi ini juga masih ada Meretnya kok Brand-brandnya gitu Pixi Kecuali kalo gak ada Brandnya sama sekali Ya Dan gak tau itu dari mana Baru aku Kaget takut banget gitu Walaupun murah Uuuu Uuuu Oke Oke guys Jadi ini adalah Hasil akhirnya Gimana menurut kalian Kalo bisa kalian suka dengan look ini Jangan lupa untuk kasih like, comment, subscribe Dan follow instagram aku Gweser Istar Thank you so much for watching Keep enjoying And wait for my next video Bye bye Bye